Hai masalah akidah bisa dibiarkan nggak bisa dibiarkan ini masalah akidah nggak bisa dibiarkan negara Binaikat Tunggal Ika Pak Oh iya Binaikat Tunggal Ika harga mati 4 fundamental dan Binaikat Tunggal Ika harga mati Pancasila harga mati UUDA 45 harga mati Bapak mau ngomong-ngomong ini ganti ya nggak ada kaitannya nggak ada kaitannya Pak eh udah eh eh itu ngapain Pak Bawai Pali? eh 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 ngapain lu Bawai Pali? kalau mau tenang biasa biasa aja biasa aja masalah akidah bisa dibiarkan baik itu suasana videonya tadi kawan ya di sini saya bacakan secara tekstualnya dulu ya secara tekstualnya dulu kawan ya saya bacakan saja dari faktakini.info dengan judul video didatangi anggota TNI Habib Bahar jelaskan kesalahan Jenderal Dudung soal Tuhan bukan orang Arab pada hari ini Jumat 31 Desember 2021 viral di media sosial video sejumlah anggota TNI mendatangi pondok posantren Tajul Alawiyin di Kampung Pogtua Desa Pabuaran Kecamatan Kemang, Bogor, Jawa Barat yang diasuh oleh Habib Bahar bin Ali bin Shmid dari informasi Habib Bahar anggota TNI tersebut datang ke pompesnya Habib Bahar bukan untuk memperdalam ilmu agama Islam kepada Habib Bahar tapi datang untuk membela kepala staf angkatan darat dudung Abdul Rahman terkait ucapannya Tuhan itu bukan orang Arab dan malah mengancam akan menangkap Habib Bahar kedatangan anggota TNI yang bernama APAUJI ini membuat kaget dan diprotes oleh masyarakat sekitar pondok posantren bahkan kaum ibu sampai menangis ketakutan karena menilai AFAUC CS tidak melaksanakan tugas utama sebagai anggota TNI dalam dialog dengan AFAUC Habib Bahar yang selama ini memiliki kedekatan dengan para anggota TNI itu dengan terang menunjukkan letak kesalahan ucapan kasat dan ia menegaskan tidak akan pernah mundur dalam membela kebenaran dalam video yang beredar terlihat jelas Habib Bahar memiliki argumen dan dalil kuat bahkan Habib Bahar menunjukkan pembelaan yang kuat terhadap para prajurit TNI yang gugur di Papua oleh KKB Suria atau cucu Nabi Muhammad SAW itu sempat menanyakan kepada AFAUC siapa yang menyuruhnya mendatangi pempestnya dan apakah disuruh oleh Eh Dudung Habib Bahar kemudian menjelaskan bila AFAUC datang ke kedemanya secara baik-baik maka pasti akan ia terima secara baik-baik pula Sebagai mana diketahui Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Dudung Abrahman saat ini menuai kecamang keras para ulama, habaid dan umat Islam atas ucapannya Tuhan itu bukan orang Arab yang dinilai telah menghina Allah SWT dan menistakan agama Islam antara lain ulama karismatik Kiai Haji Wafi Maimun Subair alias Guswafi meminta Majelis Ulama Indonesia memeriksa Dudung atas ucapan ngawurnya itu Pernyataan kasat Jenderal Dudung Abrahman yang menyebut Tuhan bukan orang Arab merupakan kesalahan besar Ucapan tersebut bahkan bisa masuk kategori penistahan agama tegas Guswafi kepada Republika di Jakarta Rabu 1 Desember 2021 Dia menunturkan Dudung yang menyebut Tuhan bukan orang Arab artinya melabeli Tuhan sebagai orang tapi orang yang bukan berasal dari Arab dari kalimat tersebut kata Guswafi kemudian dapat menimbulkan pertanyaan lantas Tuhan yang mana yang dimaksud Dudung hal ini tentu melecehkan sang pencipta yang jelas kedudukannya sebagai Tuhan kemudian didegradasikan dengan disebut sebagai orang kata Putra Almarhum Kiai Haji Maimun Subair atau Mbah Mun tersebut atas pernyataan gaduh Kasat Guswafi menyarankan agar Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa menugur bawahannya yang bicara tidak sesuai kapasitas dan tak punya keahlian di bidang agama Kasat sambung dia juga bicara yang tidak sesuai tugas pokok dan fungsi prajurit TNI Guswafi juga memohon kepada Majelis Ulama Indonesia untuk memeriksa secara khusus beberapa pernyataan dudung yang kontroversial dan berpotensi menistahkan agama Islam hal itu agar tidak timbul gejolak di masyarakat termasuk ucapannya yang mengatakan semua agama benar dari sisi syariat pernyataan dudung sudah bisa dihukumi murtad atau keluar dari agama Islam karena Allah subhanahu wa ta'ala tidak pernah membenarkan semua agama ucap pengasuh pompes ribat nurul anual seragen nah ini informasinya saudara ku dan ini terus merembet ya inilah kalau kita salah salah ngomong ya yang pertama yang pertama Tuhan bukan orang Arab yang disampaikan oleh Bapak Kasat General Teni Dudung Abdul Rahman menuai kritikan banyak ulama bukan hanya Habib Bahar tidak sedikit ulama-ulama karismatik ini ya tidak sedikit ulama-ulama karismatik yang mengkritik ucapan Pak Dudung seharusnya di saat itu ya Bapak Kasat Senor saya Abang saya Bapak saya General Dudung seharusnya minta maaf di hadapan rakyat Indonesia karena adanya kontra karena adanya kontra harusnya minta maaf saya yakin kalau sudah minta maaf tidak akan merendahkan derajat Pak Dudung bahkan derajat Pak Dudung diangkat tidak akan ramai karena kalau Pak Dudung tidak minta maaf terkait itu kepada para ulama bukan hanya kepada Habib Bahar banyak yang mengkritik kalau tidak minta maaf inilah celah masuknya orang-orang yang pro pro kontra akhirnya sekarang ribut antara warga ribut nih sekarang ini antara Islam ribut bayangkan antara Islam ribut karena pernyataan itu antara Islam ribut karena pernyataan itu itu bisa dilihat di media-media nah makanya saya sarankan kalau bisa ya Pak Dudung ya Pak Dudung minta maaf terkait pernyataan itu karena itu ranahnya ulama sekarang ulama semakin terbuntur dengan ulama Islam semakin ribut dengan Islam itu sendiri karena pernyataan itu akhirnya merembik kemana-mana ya akhirnya merembik kemana-mana ya mudah-mudahan aja Pak Dudung minta maaf kecuali Pak Dudung mempertahankan ego merasa itu adalah sudah benar padahal banyak ulama yang tidak membenarkan itu urusan pribadi lah tapi ini membawa nama-nama institusi nah itu yang pertama yang kedua saya sudah lihat video ini dan ada video panjangnya juga saya lihat ya kalau saya mau lihat di video ini ada suatu miskomunikasi yang terjadi ada suatu miskomunikasi yang terjadi ya yang di yang Pak Pauji ini ya dirinya Pak Pauji ya senior saya ini saya yakin beliau mau mendatangi ke Habib Bahar itu ingin menyampaikan sesuatu mungkin mau memberikan pesan atau saran atau masukan karena itu adalah bagian kegiatan teritorial ya tapi kembali lagi dalam situasi seperti ini kan saya makanya saya bilang waspadai saling mencurigai ini kurang komunikasi mungkin sebelum berangkat ke tempatnya Habib Bahar karena ada itu anggota bisa diberitahu dulu biar ke tempatnya Habib Bahar bahwa mau ada tamu datang sehingga tidak terjadi begini karena di luar ini sudah digoreng-goreng ini berita ini sudah digoreng-goreng aku lihat video-video yang lain tidak sedikit lagi mulai muncul ini yang membenci TNI tidak sedikit saya lihat video-video yang sudah berodar sebelum saya naikkan ini oh semakin bertambah yang membenci TNI dan ini sangat rawan ini adalah miskomunikasi kalau saya lihat ya karena saya melihat Pak Fawji ya dengan beberapa yang lain biasanya kalau ada hal yang begitu itu silaturahmi datang ya mungkin duduk bersama saling memberi kemasukan saling menasihati ya mungkin ada yang mau disampaikan disitu untuk menasihati dan saya berharap juga dan beri keyakinan kalau ada masukan dari tentara kepada warga apalagi sekali berulama habibar saya kira bisa diterima cuma mungkin dalam diskusi pasti ada akan terjadi suatu perdebatan tapi saya yakin kalau ulama diberitahu terkait hal-hal yang lain mungkin mungkin insya Allah bisa diterima ini hanya masalah diskusi tetapi ini terjadi miskomunikasi ya mungkin kena kaget juga ya kaget ya saya melihat niat baik daripada berikutnya jenvauji ini mau mendekat itu untuk diskusi ya mungkin untuk ada suatu yang bahasa-bahasa yang mungkin tidak diulangi lagi karena saya juga punya prinsip dan pemikiran sebenci apapun kita kepada siapapun kepada seseorang maka tetap kita berbicara yang baik-baik ya mungkin dari beberapa kalangan TNI melihat bahwa ada kalimat-kalimat daripada ulama kita habibar bin smith yang tidak pantas untuk diucapkan nah mungkin itu mau diluruskan makanya selalu saya juga berpesan di video-video saya kayak saya ini saya ini kan sudah warga sipil saya selalu mengkritik banyak orang Pak Jokowi selaku presiden pernah saya kritik Pak Lut Sinur saya beberapa kali saya kritik tapi tentunya saya menggunakan kalimat-kalimat yang sekiranya itu tidak menyinggung perasaan pribadi nah inilah yang menjadi mungkin suatu kontroversial ya dan tolonglah teman-teman video-video yang viral punya wibah dengan TNI jangan di dibuat narasi-narasi yang kurang baik kawan ini ku lihat ini inilah yang inilah yang ku kuatirkan kawan ada video begini ada saja yang membuat narasi-narasi yang bertujuan untuk membenci TNI dan itu sukses berhasil yang tadinya itu simpati kepada TNI tapi dengan narasi yang dimunculkan di media sosial saya lihat terus bertambah orang-orang yang membenci TNI ada yang bilang tapi yang mendukung TNI lebih banyak juga ya pasti maka berarti kita telah berhasil diadu domba dipecah bolah kalau yang membenci TNI terus bertambah tiap hari dan yang mendukung juga TNI terus menghantar apa memuji terus TNI untuk melakukan sesuatu di luar tugasnya inilah yang saya katakan inilah perpecahan inilah perpecahan inilah perpecahan ya sekali lagi kawan video viralnya TNI ini dengan mendatangi Habib Bahar saya melihat disini ya sesuai pemikiran saya sebagai seorang mantan tentara mantan perwira ini terjadi miskomunikasi saja ini ya mungkin seharusnya sebelum atasan datang seorang kemandan datang seorang pemimpin di TNI datang yang akan datang ketupanya Habib Bahar mungkin seharusnya itu ada yang diutus dulu kah saya yakin pasti Habib Bahar terima jadi biar itu masuk dalam rumah duduk ya sambil minum kopi kalau minum kopi sambil ngobrol seperti kemarin satu hari sebelumnya yang dari Polda Jawara polisi yang Polri datang ke tempatnya Habib Bahar ya kan membawa surat duduk ini kalau dibiarkan begini dan terus berkembang di media-media sosial ini sangat-sangat membahayakan negara kita kawan karena ini miskomunikasi karena saya punya keyakinan tentara datang ke sana bukan untuk intimidasi bukan tapi kedatangan tentara apalagi seorang general yang datang kalau duduk sama-sama pasti hanya ingin mengingatkan saja mungkin ada kalimat-kalimat yang disampaikan oleh ulama kita Habib Bahar yang kurang enak didengar sebagian besar rakyat Indonesia dan sebagian teknik mungkin itu yang akan disampaikan dan saya berharap ulama-ulama kita kalau dimasukkan saran mungkin bisa juga diterima saran nah kembali lagi ya ini asal-muasalnya daripada Bapak Kasar Pak Dudung mungkin masih merasa benar mungkin masih merasa ada kelompok yang membelanya terkait penyebutan bahwa Tuhan itu bukan orang Arab tapi mungkin beliau tidak sadar bahwa ini adalah perpecahan jangan bangga dipuji oleh sekelompok rakyat tapi diboncah oleh sekelompok rakyat kalau politikus mungkin iya boleh kalau politikus kalau elit-elit politik tapi kalau tentara begitu nah ini berbahaya lah terus siapa lagi yang mau mendamaikan rakyat Indonesia kalau ada clash antara dua kelompok ini saja kawan ayo kita doakan semuanya semoga ini semua bisa selesai dengan baik ya kita doakan ulama kita selalu diberikan keselamatan dan kesihatan dipanjangkan umur dan dilancarkan rezekinya dari tempat yang halal kita doakan juga Bapak Kasar General TNI Dunung Abu Rahman juga beliau selalu diberikan keselamatan kesihatan umur yang panjang dan rezeki yang banyak dari tempat yang halal kita doakan juga ya TNI yang mendatangi Habibahar ini sinur saya doakan juga beliau agar diberikan keselamatan kesihatan keseksesan dan dimurahkan rezekinya serta dipanjangkan umurnya semua prajurit TNI dan seluruh jamaah santri-santri Habibahar dan kita doakan juga seluruh rakyat Indonesia kita semuanya semoga kita semua diselimuti energi-energi positif untuk senantiasa menjaga persatuan Indonesia jadi tolong sekali lagi saudara-saudara ku ini tolong jangan digoreng-goreng semakin digoreng digoreng akhirnya semakin muncul dan bertambah lagi orang-orang yang menghina TNI tolong kawan jangan ini saja bantu bagikan videonya biar pesan saya sampai kepada siapapun demi tetap terjaganya persatuan Indonesia Merdeka Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam hormat buat semuanya terima kasih terima kasih